Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini, kita akan membahas dong hua Battletruck The Heaven, episode 18 yang tayang hari minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekitar bocoran spoiler yang episode-nya rilis tanggal 13 November 2022. Jadi, jika narasi dan pidu berbeda, mau dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battletruck The Heaven, episode 18 ini yang tayang satu minggu sekali. Oke, langsung aja kita ke ceritanya, guys. Pada ending episode 17 sebelumnya, kita diperlihatkan Xiaoyan kembali ke base camp Gerbang Pan setelah berlatih di pagoda pemurnian ki pembakaran langit. Yang mana saat Xiaoyan menginjakkan kakinya di wilayah ini, ia segera menuju ke tempat Sun Er berada. Sehingga pada saat yang sama, Sun Er yang melihat kemunculan gege-nya ini merasa girang. Saat Xiaoyan terus memujinya dengan tindakan-tindakan jenius yang dilakukannya terhadap Gerbang Pan. Yang pada dasarnya pujian Xiaoyan ini membuat Sun Er baper saat ia segera memberi Xiaoyan lencana Gerbang Pan. Sebelum pada akhirnya, ia segera menarik Xiaoyan untuk masuk ke dalam rumah. Dan saat masuk ke dalam rumah, Xiaoyan merasakan keanehan dengan tindakan Sun Er. Saat Sun Er segera menepuk tangannya ala-ala Pak Tarno tiga kali. Sehingga pada saat yang sama, bayangan hitam perlahan muncul saat itu segera menunjukkan sosok Ling Ying. Yang pada dasarnya keadaan Ling Ying ini membuat Xiaoyan terheran-heran. Saat ia perlahan teringat dejaku tentang Ling Ying sewaktu ia bawa kuantem dengan sekti awan berkabut. Sebelum pada akhirnya, ia menanyakan kepada Sun Er tentang hubungannya dengan Ling Ying. Ling Ying pun menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ia merupakan bawaan dari Sun Er yang diperintahkan langsung olehnya. Untuk mengawasi, memantau serta melindunginya selama pergi mencari ilmu di penjuru benua. Yang pada dasarnya penjelasan dari Ling Ying ini membuat Xiaoyan akhirnya mengerti. Saat ia segera berterima kasih kepada Ling Ying atas semua jasanya selama ini. Dan tidak lama, Sun Er juga memberitahu Xiaoyan alasan ia mempertemukannya dengan Ling Ying adalah untuk membahas tentang kejadian klan Xiao. Yang pada dasarnya setelah beberapa penyelidikan serta penelusuran Ling Ying akhir-akhir ini di dalam klan Xiao. Ia tidak menemukan sebiji orang pun tentang dalem dibalik hilangnya ayahnya. Bahkan Ling Ying juga memberitahu Xiaoyan bahwa hilangnya ayahnya ini tidak ada sangkut pautnya dengan klan-nya. Yang pada dasarnya ia tahu ada seorang oknum lain dibalik semua kejadian ini. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan mendengar ini tanpa emosi. Saat ia menuduh bahwa semua kejadian ini masih ada sangkut pautnya dengan sekte awan berkabut. Setelah pembahasan panjang lebar, Xiaoyan memilih untuk pergi. Yang pada dasarnya setelah kepergian Xiaoyan, Sun Er tampaknya tahu bahwa Ling Ying masih menyimpan sebiji info tentang sekte awan berkabut. Saat ia menanyakan kepada Ling Ying tentang salah satu oknum yang berhubungan dengan sekte awan berkabut. Sehingga pada saat yang sama, Ling Ying memberitahu Xiaoyan bahwa sekte awan berkabut mempunyai hubungan istimewa dengan sekelompok orang yang hobinya memburu roh gentayangan. Yang pada dasarnya info ini membuat Sun Er terkejut saat ia akhirnya tahu hal ini berkaitan dengan Aula Jiwa. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Sun Er mengetahui bahwa sekte awan berkabut bersekutu dengan Aula Jiwa, ia sedikit terkejut saat ia memerintahkan Ling Ying untuk tidak memberitahu hal ini kepada Xiaoyan. Yang pada dasarnya ia sedikit takut jika Xiaoyan mengetahui hal ini. Kemungkinan ia akan diam-diam pergi ke sekte awan berkabut untuk baku hantam serta menyelamatkan ayahnya dari jeratan Aula Jiwa. Dan setelah memberitahu hal ini kepada Ling Ying, Sun Er menyuruh Ling Ying untuk segera meninggalkan wilayah halaman dalam. Karena saat ini, ia khawatir jika orang-orang kuat di halaman dalam akan menemukan keberadaannya. Sehingga pada saat yang sama, Ling Ying mendengar perintah ini perlahan menganggu saat ia berpesan kepada Sun Er untuk mengirimkan sinyal khusus klan jika sewaktu-waktu ada masalah. Serta pada saat yang sama, setelah Ling Ying memberitahu hal ini kepada Sun Er, tubuhnya bergetar serta mulai berputar dengan cara yang aneh. Sebelum pada akhirnya, itu berubah menjadi bayangan hitam yang perlahan menghilang. Tidak lama setelah Ling Ying menghilangkan batang hidungnya, Sun Er pelan mengelah nafas saat ia segera berbalik serta berjalan keluar dari ruangan. Sehingga pada saat yang sama, setelah ia meninggalkan ruangan, tatapannya pelan melihat ke segala arah. Sebelum pada akhirnya, ia berhenti di puncak rumah papiliun saat ia kemudian memasukinya. Langit pelan menjadi gelap gulita saat Sun Er terus berjalan ke lantai tertinggi rumah papiliun. Yang mana saat Sun Er terus berjalan di rumah papiliun, Xiao Yan yang duduk di sudut utara rumah papiliun saat ini memainkan serta menatap tajam sepotong batu giyok kuno yang memancarkan cahaya aneh di tangannya. Dan pada saat Xiao Yan terus menatap batu giyok kuno ini, suara aduai Sun Er tiba-tiba terdengar di belakangnya. Yang pada dasarnya hal ini membuat Xiao Yan segera berdiri serta mengangkat kepalanya untuk melihat Sun Er yang sedang berjalan sambil tersenyum ke arahnya. Sehingga pada saat yang sama, saat Sun Er sampai di hadapan Xiao Yan, ia tiba-tiba terkejut melihat batu giyok kuno yang ada di tangan Xiao Yan. Saat ia tiba-tiba mengatakan bahwa batu giyok kuno itu merupakan giyok kaisar kuno Touse. Sontak kata-kata Sun Er membuat Xiao Yan terheran-heran saat dia menanyakan kepada Sun Er apakah dirinya mengenali benda ini. Sehingga pada saat yang sama, Sun Er yang melihat ini perlahan mengangguk saat dia juga menanyakan kepada Xiao Yan di mana ia mendapatkan benda ini. Xiao Yan pun memberitahu Sun Er bahwa ia mendapatkan benda ini dari penatua klan yang memintanya untuk menjaganya sewaktu seluruh klan dipindahkan. Yang pada dasarnya info yang diberikan Xiao Yan ini membuat Sun Er terkejut saat dia merasa batu giyok ini merupakan kunci klan Xiao yang selama ini diperintahkan klannya untuk ia cari. Sehingga pada saat yang sama, ia segera memegang tangan Xiao Yan saat ia menyuruhnya untuk tidak memberitahu tentang benda ini kepada sebiji orang pun. Melihat ekspresi serius di wajah Sun Er, wajah Xiao Yan juga menjadi jauh lebih serius saat tangannya memegang sepotong batu giyok kuno yang misterius ini. Serta pada saat yang sama, ia menanyakan kepada Sun Er tentang batu giyok ini yang disebut giyok kuno touse. Sehingga pada saat yang sama, Sun Er memberitahu Xiao Yan bahwa batu giyok kuno ini merupakan simbol turun-temurun dari klan Xiao yang menyimpan jejak spiritual serta memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang pada dasarnya info luar biasa tentang batu giyok kuno yang disebutkan Sun Er ini, membuat Xiao Yan merasa penasarin saat ia meminta kepada Sun Er untuk menceritakan secara detail tentang batu giyok kuno ini. Meskipun demikian, Sun Er pelan menggelengkan kepalanya serta tertawa santui saat ia berkelit serta memberitahu Xiao Yan bahwa ia tidak bisa menceritakan secara detail tentang batu giyok kuno ini. Yang pada dasarnya jawaban Sun Er ini membuat wajah Xiao Yan menjadi suram saat ia hanya bisa mengelah nafas dan menganggu. Serta pada saat yang sama, dengan membalikkan tangannya, ia menyimpan batu giyok kuno yang sangat misterius ini ke dalam cincin penyimpanannya. Melihat ini, Sun Er mengelah nafas lega saat ia mengatakan kepada Xiao Yan bahwa rahasia yang disembunyikannya saat ini hanya semata-mata untuk kebaikannya. Serta pada saat yang sama, ia berjanji kepada Xiao Yan bahwa ia akan membokar semua rahasia ini mulai dari paksi di belakangnya serta hubungannya dengan klan Xiao. Jika kelah suatu saat Xiao Yan sudah memiliki kekuatan yang sangat OP untuk buah aku hantam dengan sekti awan berkabut. Sehingga pada saat yang sama, Xiao Yan mendengar ini perlahan menganggu saat ia menyatakan kepercayaannya terhadap Sun Er. Sebelum pada akhirnya, setelah mengusap kepala Sun Er, ia pamit pergi saat ia segera membalikkan tubuhnya serta berjalan langsung menuruni tangga. Dan saat Xiao sudah menghilang di tangga, Sun Er tertawa santui saat ia bergumam di dalam hatinya bahwa ia tidak tega merebut batu giyok kuno ini yang ada di tangan Xiao Yan. Yang pada dasarnya benda itu merupakan target buruannya yang diperintahkan langsung oleh klannya untuk direbut. Sehingga pada saat yang sama, ia tampaknya tidak mau mengerjakan misi ini serta lebih memilih untuk melupakannya serta mengabaikannya. Setelah kembali ke kamarnya, Xiao Yan duduk bersilah saat ia melakukan pelatihan di tempat tidur. Yang pada dasarnya setelah melakukan pelatihan ini selama 20 menit, Xiao Yan pelan membuka matanya saat ia mengusap cincin hitam di tangannya. Sehingga pada saat yang sama, sosok Yolo segera muncul di hadapannya saat Xiao Yan segera menanyakan kepadanya tentang batu giyok kuno yang saat ini ada di tangannya. Mendengar ini, Yolo menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa batu giyok kuno itu berkaitan dengan kaisar kuno Touseh yang merupakan dewa yang memiliki kultipasi tertinggi di benua Doki. Yang pada dasarnya hal ini membuat batu giyok kuno itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan serta kemungkinan menjadi incaran semua praktisi di benua Doki. Oleh sebab itu, ia menyarankan Xiao Yan untuk menjaga batu giyok ini di dalam cincin penyimpanannya tanpa harus terus menunjukkannya sedikitpun. Yang pada dasarnya setelah memberitahu hal ini kepada Xiao Yan, Yolo juga memberitakan Xiao Yan untuk memasuki pagoda pemurnian ki pembakaran langit keesokan harinya agar dengan cepat menembus rana Dou Ling. Yang pada dasarnya hal itu memungkinkannya meningkatkan peluang keberhasilan untuk merebut api hati jatuh. Sehingga pada saat yang sama, Xiao Yan yang melihat ini pelan mengangguk. Keesokan harinya, Xiao Yan keluar dari kamarnya saat ia secara kebetulan melihat Hu Jia dan Hua Wu yang telah kembali menunjukkan kondisi suram yang berbeda-beda. Yang pada dasarnya saat ini, Hu Jia tampak dalam kondisi sedikit aneh serta Hua Wu yang saat ini wajahnya terlihat bonyok. Dan ketika Wu serta Hu Jia merasakan aura kuat yang ada di dalam tubuh Xiao Yan di depannya tampak berbeda dari sebelumnya. Mereka berdua tampak sedikit heran. Saat mereka menanyakan kepada Xiao Yan, apakah ia berhasil menerobos kultipasi? Sehingga pada saat yang sama, Xiao Yan mendengar ini pelan tersenyum sambil mengangguk. Yang pada dasarnya saat mereka bertiga masih bercakap-cakap, Sun Er tiba-tiba datang di hadapan mereka. Melihat kemunculan Sun Er, Xiao Yan perlahan tersenyum padanya saat ia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk memberitahu mereka bertiga bahwa ia akan berencana pergi ke pagoda pemurnian Qi untuk menerobos kultipasi lagi dalam jangka waktu tertentu. Sehingga pada saat yang sama, ia kemudian menyerahkan semua tanggung jawab gerbang Fan kepada Sun Er CS yang pada dasarnya perintah Xiao Yan ini segera disetujui Sun Er CS saat mereka bertiga pelan mengangguk. Sebelum pada akhirnya, Xiao Yan yang melihat ini kemudian pergi meninggalkan mereka bertiga untuk menuju wilayah perdagangan bahan-bahan obat di arah timur halaman dalam. Setelah satu jam Xiao Yan melakukan perjalanan ke arah timur halaman dalam, ia pada akhirnya sampai di wilayah perdagangan bahan-bahan obat di halaman dalam. Saat tatapan terheran-heran pelan muncul di wajahnya ketika melihat banyaknya meja batu yang bersih beragam bahan-bahan obat didirikan di tempat ini. Dan saat Xiao Yan masih terus mengamati meja batu yang bersih beragam bahan obat ini, matanya bergerak di sepanjang tempat ini saat ia tiba-tiba terkejut melihat seorang pria yang mempunyai keterampilan yang sangat kuat. Duduk bersilah di belakangnya dengan mata tertutup. Iyap-yap-yap, sampai disini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battletruck The Heaven episode 18 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye. Terima kasih telah menonton!